Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Dan di video aku hari ini, aku bakalan review produk terbaru dari Implora Yaitu adalah Implora Cheek & Lip Tint Pastinya kalian udah penasaran banget kan bagaimana sih reviewnya Apakah lip tint dari Implora ini bagus atau tidak Dan patut untuk dibeli atau tidak Makanya kalian harus tonton terus dan lagi sampai habis Dan jangan sampai ada yang di skip ya guys, oke? Nah oke untuk yang pertama langsung aja aku bakalan review dulu dari packagingnya Ini dia adalah bentuk packaging dari Implora Cheek & Lip Tint Dan jika kalian membeli Implora Cheek & Lip Tint ini Kalian akan mendapatkan box seperti ini Dan di bagian boxnya sendiri pun ini juga sudah sangat informatif Ada nama produknya, ada shape-nya, ada cara pemakaian, claim, ingredients, pemproduksi dan juga tanggal expirednya Dan langsung aja mari kita buka Nah ini dia adalah packaging dalam dari Implora Cheek & Lip Tint Untuk packagingnya sendiri pun itu cute banget berbentuk es krim Selain itu juga berukuran mini Jadi bakalan gampang banget untuk dibawa kemana-mana Selain itu juga tidak murah sempat Dan untuk harga persatuannya sendiri pun Lip Tint dari Implora ini juga sangat murah periah Aku beli harganya itu cuma sekitar Rp16.500 aja Dan kalian sudah mendapatkan isi sebanyak 5,5 gram Dan sebenernya Implora Cheek & Lip Tint ini sudah mengeluarkan 6 varian warna Tapi aku cuma membeli 4 warna aja Karena 2 warna yang lainnya ini berwarna orange Dan aku itu orangnya tidak pede dengan memakai lip cream berwarna orange Daripada tidak kepake makanya aku tidak beli Oke selanjutnya langsung aja uang kasih tau kalian bagaimana bentuk aplikator dari Implora Cheek & Lip Tint ini Langsung aja mari kita buka Nah ini dia adalah bentuk aplikator dari Implora Cheek & Lip Tint Untuk aplikatornya sendiri pun itu berbentuk runcing Agak miring dan untuk bagian selaput-selaputnya sendiri pun itu halus Jadi bakalan enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Oke selanjutnya langsung aja mau kasih tau kalian 4 warna dari Implora Cheek & Lip Tint yang aku punya ini Untuk yang pertama aku bakalan kasih tau kalian dulu yang Sheet Comer 01 Langsung aja aku bakalan swatch sedikit ke tangan aku Nah ini dia adalah warnanya Menurut aku untuk Implora Cheek & Lip Tint yang Sheet Comer 01 ini warnanya itu lebih ke merah bata Warnanya itu merah ke coklat gitu dan warnanya sedikit agak gelap Dan langsung aja aku bakalan aplikasikan ke bibir aku Nah ini dia adalah warnanya Sheet Comer 01 Menurut aku untuk warnanya sendiri pun ini tidak terlalu ngejering banget Jadi warnanya itu jika ditaruh di bibir aku sedikit agak merah marun gitu Ini bisa kalian lihat Warnanya menurut aku cantik banget dan bakalan bagus banget jika digunakan sebagai ombre lips Nah selanjutnya langsung aja aku bakalan kasih tau kalian untuk warna dari Implora Cheek & Lip Tint ini yang Sheet Comer 02 Aku bakalan coba sedikit swatch ke tangan aku Nah ini dia adalah warna dari Lip Tintnya Implora yang Sheet Comer 02 Untuk warna dari lip creamnya Implora yang Sheet Comer 02 ini menurut aku warnanya cantik banget Warnanya pink ke merah gitu dan warnanya kalem Dan langsung aja aku bakalan aplikasikan ke bibir aku Nah ini dia adalah warna dari Lip Tintnya Implora yang Sheet Comer 02 Untuk warnanya sendiri pun itu cantik banget Warnanya itu pink ke merah gitu dan bakalan cocok banget digunakan buat kalian yang masih remaja Karena bisa membuat wajah kalian ini terkesan lebih cerah Ini bisa melihat warnanya juga kalem dan bagus digunakan untuk sehari-hari Untuk selanjutnya lanjut untuk yang Sheet Comer 04 Dan langsung aja aku bakalan coba sedikit swatch ke tangan aku Nah ini dia adalah warna yang Sheet Comer 04 Untuk warna yang Sheet Comer 04 ini menurut aku merahnya ini lebih merah ke orange gitu Jadi kayak ada warna orange-nya sedikit Langsung aja aku bakalan aplikasikan ke bibir aku Nah ini dia adalah warnanya Menurut aku untuk Lip Tint dari Implora yang Sheet Comer 04 ini juga tidak terlalu ngejering Warnanya cantik banget Dan seperti yang aku bilang tadi untuk yang Sheet Comer 04 ini bakalan bagus digunakan untuk Ombre Lips Dan lanjut untuk yang Sheet Comer 05 Langsung aja aku bakalan coba sedikit swatch ke tangan aku Nah ini dia adalah warna yang Sheet Comer 05 Menurut aku untuk warna yang Sheet 04 sama 05 ini hampir mirip Dan menurut aku ini kayak tidak ada perbedaannya gitu Dan langsung aja aku bakalan coba aplikasikan ke bibir aku Nah ini dia, ini adalah yang Sheet Comer 05 Menurut aku untuk yang Sheet Comer 05 ini memang mirip dengan yang Sheet Comer 04 Jadi itu dia adalah 4 warna dari Lip Tintnya Implora yang aku punya Dari keempat warna ini yang paling aku suka adalah yang Sheet Comer 02 yang sekarang ini aku pakai Menurut aku yang Sheet Comer 02 yang jadi bum ini warnanya itu sungguh cantik dan lebih kalem daripada warna-warna yang lainnya Selain itu juga warnanya itu sungguh natural jadi cocok banget digunakan buat kalian yang masih remaja Jadi wajah kalian ini akan terkesan lebih cerah selain itu juga tidak pucat Juga untuk Lip Tint dari Implora yang Sheet Comer 02 yang jadi bum ini juga bagus digunakan untuk sehari-hari Tetapi itu semua tergantung pada selera masing-masing karena semua orang itu mempunyai selera yang berbeda-beda Tetapi kalau aku sendiri aku lebih suka sama yang Sheet Comer 02 Tetapi untuk yang Sheet Comer 01, 04, maupun 05 menurut aku ini juga sama-sama bagus Jadi tinggal sesuaikan aja dengan keinginan maupun selera kalian Jadi langsung aja aku bakalan sedikit ceritakan tentang uji ketahanan yang aku lakukan dengan menggunakan Lip Tint dari Implora Jadi 2 hari yang lalu aku tuh sudah pernah uji ketahanan tentang Lip Tint dari Implora ini Dan hasilnya Lip Tint dari Implora ini bisa bertahan sekitar 5-6 jam Padahal sudah aku buat makan berkali-kali Tetapi hasilnya masih tetap bagus dan masih stay di bibir aku dengan baik Jadi menurut aku untuk ketahanan dari Lip Tintnya Implora ini bagus banget Seharga Rp 16.000 Menurut aku ini tuh tahan lama Untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan tarik kesimpulan di bidang bahwa ini Jadi untuk kesimpulannya menurut aku Lip Tint dari Implora ini sama sekali tidak ada masalah Dan aku suka sama Lip Tintnya Untuk yang pertama mulai dari packagingnya Untuk packagingnya sendiri pun menurut aku Lip Tint dari Implora ini tidak ada masalah sama sekali Bentuknya imut banget dan juga berukuran kecil Jadi bakalan gampang banget untuk dibawa kemana-mana selain itu juga tidak menguras tempat Dan untuk yang kedua adalah untuk teksturnya Untuk teksturnya sendiri pun Lip Tint dari Implora ini juga gampang banget untuk disetnya ke bibir Selain itu juga untuk aplikatornya nyaman untuk dipakainya Dan untuk yang ketiga adalah untuk warnanya Untuk warnanya sendiri pun menurut aku keempat warna yang aku punya ini cantik-cantik banget Dan bagus digunakan buat kalian yang suka ombri lips Dan selanjutnya adalah untuk ketahanannya Menurut aku untuk Lip Tint dari Implora seharga Rp 16.500 Menurut aku ini tuh tahan lama Bisa bertahan sekitar 5-6 jam Jadi kalian bisa langsung aja coba Tapi menurut aku dari sekian banyak kelebihan dari Lip Tintnya Implora Masih ada sedikit kekurangannya Yaitu adalah Lip Tint dari Implora ini susah banget untuk dihapusnya Aku sudah mencoba berkali-kali untuk menghapusnya Tetapi ini tuh susah banget Udah aku coba pakai selan water dari Pons Ini tidak hilang Sudah aku coba pakai minyak jahit pun juga tidak hilang Jadi susah banget Tetapi untuk selebihnya Lip Tint dari Implora ini Menurut aku tidak ada masalah sama sekali Jadi masalahnya cuma itu aja Cuma susah banget untuk hilangnya Tetapi untuk secara keseluruhan Menurut aku Lip Tint dari Implora ini mantul banget Seharga Rp 16.500 Menurut aku secara keseluruhan bagus Jadi kalian bisa langsung aja coba Jadi itu aja video kali ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat Dan juga bisa berguna buat kalian semua Dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like Dan buat kalian marikas untuk video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati